Sudara aksi pencurian sepeda motor terjadi di kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah pada Senin Siang dan terekam kamera pengawas CCTV. Ini terbilang nekat ya, melakukan pencurian di tempat publik. Nah, sudara pelaku hanya membutuhkan waktu 20 detik untuk bisa menggondol sepeda motor yang dicurinya. Inilah aksi pencurian yang terekam CCTV milik pemerintahan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dalam rekaman ini, pelaku pencurian yang berjumlah dua orang, yakni satu orang bertugas mengawasi lokasi parkiran, sementara satu pelaku lainnya sebagai eksekutor yang beraksi mengambil sepeda motor. Pelaku pemetik sepeda motor hanya membutuhkan waktu 20 detik untuk membongkar kunci dan menghidupkan mesin sepeda motor hingga kabur. Ironisnya meski di lokasi terdapat sebuah pos jaga, namun kondisinya sepi, sehingga memberikan ruang bagi para pencuri untuk beraksi di kantor Pemkap Brebes. Tapi sering kecolongan meskipun ada penjagaan, Pak. Tapi sering, ya itu tadi. Itu karena bebasnya keluar masuknya orang atau bagaimana, Pak? Antara lain memang hari ini itu sangat padat, berbagai rapat. Rapat jam yang akhir itu rekod, pagi itu rapat seluruh SKPD, kemudian banyak lagi rapat masalah pelantikan, masyarakat madani. Ini tadi prevensi senen itu tidak sesuatu yang biasa. Kasus pencurian ini kini dalam penanganan aparat plores setempat. Sugihartono melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah.